dan semua salawat gak ada satu murriwayat yang menyebutkan dengan lafad Allahumma sholli ala sayyidina, gak ada gak ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tidak ada satu murriwayat, tidak ada gak ada sama sekali semua riwayat dalam kitab hadith yang ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alimuhammad, gak ada sayyidina banyak salawat-salawat yang bida dilakukan oleh kaum muslimin, seperti apa? salawat tibul kulu, salawat nalia salawat badak, salawat al-fatih ini gak ada, dan setiap salawat tibul kulu, punya salawat sendiri berapa puluh tibul kulu yang ada, ini gak ada salawat-salawat yang diadakan, ini semuanya bida te'arifun wa ana amshi fi shawara'a indonesia عندama halakati taira fuk sumatra raitu sumatra hadithi qita'a khadra qita'a khadra la yabdu shayi minal yabisa ila mawadah tariha tariha seyarat وعندما اتنقل هنا tahawwala til bilad min khudrah ila qahad ila yabas asbah tiyabisa qahila saya ketika lewat di atas indonesia begitu mau landing di pekan baru landing di jakarta tengok indonesia ini subur hijau semuanya basah artinya basah ini bukan basah banjir tapi hijau menyenangkan ini kalau seandainya dibiarkan wahabi berkembang nanti yang hijau yang basah ini yang subur ini siap-siap saja akan menjadi padang yang tandus akan menjadi negeri yang kering yang tadi subur akan menjadi negeri yang tidak lagi kering tidak lagi subur seperti sekarang kami negeri kami dulu sama ke indonesia hijau subur tapi begitu kami mengatakan bahawa salawat itu adalah bid'ah majizikir bid'ah berbagai amal yang menghidupkan sunnah itu kami anggap bid'ah wahabi menyebar di tempat kami mereka menguasai sehingga segala amaliyah itu dituduh bid'ah ditinggalkan masyarakat negeri kami berubah menjadi negeri yang tak lagi subur hujan jarang turun tidak lagi hijau jadi ini pengalaman keberkahan diambil oleh Allah beliau bicara ini bukan karena fanatis tapi insaf dengan penuh kesadaran dari pengalaman yang sudah dirasakan dan perasaan psikologis yang dilurasakan sendiri orang yang lama berkecimpung di wahabi lalu tersadar dari wahabi itu بقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أنا نذير لكم إذا تم غض الطرف عن هؤلاء سيتحول حال البلاد سيتحول حال أندلوسيا وسوف تبكون على هذه الأيام وتبكون على ما أنتم عليه من النعيم كما أصبحنا نحن اليوم نبكي عندما ظهرت الوهابية في بلادنا Saya kata beliau sangat yakin kita di majlis ini mungkin saja akan beda pemahaman akan beda apa yang kita tangkap dari yang disampaikan tapi saya yakin kita sebenarnya sepakat menjaga keamanan negeri kesuburan negeri keutuhan negeri kata beliau pasti kita sepakat untuk itu maka oleh karena itu kita mesti sama-sama menjaga negeri kita sendiri sehingga kalau kita ini pengen negeri kita tetap subur airnya tetap mengalir tetap turun hujan, cukup dan kita semuanya dalam keadaan cukup dengan karunia Allah tapi kalau seandainya pemikiran wahabi ini dibiarkan khawatir, saya mengingatkan dari sekarang, akan terjadi seperti pengalaman yang sudah kami lalui sehingga hari-hari yang seperti sekarang ini yang nikmat ini, yang hijau ini yang senang ini, yang subur ini yang kita sejuk merasakan di negeri ini hanya akan menjadi tangisan yang dia hanya penuh penyesalan seperti kami, dulu negeri kami subur, hijau, senang kami di situ nikmat rasanya dengan keadaan yang sejuk negeri kami, sekarang sudah berubah kenapa? sejak tersebarnya wahabi, jangan sampai terjadi negeri kita, saya dari awal mengingatkan, saya bukan berlebih-lebihan tapi saya sekedar mengingatkan makanya saya buka muhadarah tadi, ceramah tadi dengan wal asri bahwa kita ini saling menasehati saya dalam posisi menasehati bukan dalam posisi berlebih-lebihan untuk menakut-nakuti tapi jangan sampai terjadi pengalaman yang sudah berlaku dengan negeri kami kata-kata